bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel andy greg 21 yoi nih Alhamdulillah ada Mio Smile pengen di restorasi mau dibikin konsep sporty jadi dirubah ya bodinya nih terima kasih untuk omnya yang udah mempercayakan ke andy greg 21 yoi jadi ini sebenarnya orang jauh nih karena saya di Bogor ya jadi ini orang Jakarta dan tempatnya di Jakarta Timur tadinya mau ke Condet karena penuh jadi saya tunda-tunda terus pas udah pindah ke Bogor dan orangnya masih mau ke sini dan tadi dibawa jalan dari Jakarta ke Bogor dan udah bisa dianterin semua barang-barangnya jadi yang dibawa itu cukup banyak barang-barangnya udah saya yang suruh belanjain juga sebelumnya udah om cicil aja barang-barangnya biar nanti kalau udah bisa diterima di saya bisa langsung bongkar langsung pasang nggak perlu menunggu barang lagi dan ternyata udah dibeli banyak banget saya pikir itu baru beberapa doang itu udah banyak banget dari bodi bodi alus bodi kasar itu bodi alusnya Mio sporty warna hitam terus bodi kasarnya nah untuk part mesinnya saya juga suruh rekomen seperti yang biasa bloknya pakai TWH atau RX7 dan orangnya belinya TWH terus camnya biasa BRT seri T1 karena ini mau dibikin 58 terus krekasnya saya rekomen mending ganti baru aja karena nanti mau dibelah juga mau di vapor blasting lebih baik diganti baru biar lebih joss dan Alhamdulillah dibeliin krekasnya jadi pasti mesinnya nanti seger terus untuk part-part lainnya ya paling baut-baut ini dia beli merk heng terus ya campur-campur lah terus ini ada RCB Master Ram terus ada gas pontan nih ini saya belum pernah nih masang gas pontan cuma saya pernah ngeliat itu sih bagus di taruh di Mio itu tidak terlalu banyak cowak karena dia slim ya gas pontannya ya nanti kalau udah kepasang saya videokan lah bisa jadi referensi kalian yang pengen upgrade gas pontan terus ini untuk shocknya pakai KTC caklam KTC kali pernisin velgnya VND bannya pakai FDR terus apalagi ya apalagi bingung nih itu apa namanya Daytona untuk grip grip terus ini selang rem merek suite nah ini saya juga belum pernah nih ini sistemnya kayaknya yang bisa dibuka pasang nih bisa kayak apa? HYB gitu ya HYB yang bisa quick release bisa dibuka gitu terus ada bracket kaliper apalagi ya apalagi ah nih ya mau dibikin DC juga full wave pakai keyprog NMAX sisanya yang paling penting berintilan nih cover mesin filter terus bearing nah ini juga beli di saya nih tutup centric yang custom eh akhirnya ya mungkin segitu dulu untuk apa namanya pengecekan barangnya saya mau ngedata juga karena ini biar nggak ke tuker lah atau nggak lupa lupa atau ke dobel biar ketahuan mana barang saya mana barang yang punya dia gitu ya nanti prosesnya eh rangka mau di powder coating terus eh rengkes mau di vapor jadi nanti tahap pertama pasti di bedel abis bongkar semua terus juga kemungkinan nih nggak ada yang kepakai sih dari bagian dan apa bodi-bodi semua nggak ada yang pakai behal juga ganti jadi semua bagian luar tuh semua ganti jadi semuanya yang diganti baru ya paling mulai proses pembongkarannya besok kita dedel semua kita belah semoga standar 2 nya gampang dibukanya amin yo guys ini proses untuk pendedelan deh kalau dilihat nih masih standar bener ya Mio nya belum pernah dioprek-oprek sepertinya ini ah sangat disayangkan bagian sini karat dikarenakan ya biasa lah aki-aki basah jadi mungkin nih selang ini mungkin pernah nggak kepasang jadi turun kesini air akinya terus untuk dilihat dari mesinnya masih standar ting-ting banget ini sepertinya belum banyak pembongkaran dari baut aja masih cakep banget kelihatan ya belum pernah dibongkar sepertinya sama aisnya juga masih ada masih lengkap cuman nanti ini pasti saya copot aisnya karena diborup juga jadi nggak kepakai guys nah mari kita bedel semuanya mari persiapkan untuk proses vapor dan powder coating hai hai yoi guys ini musuh terbesar Mio nih nih standar 2 nih aduh nyangkut guys bala ini bisa ya tanpa harus di gerinda tengah cuman ya rekesnya mesti di apa namanya di gerinda untuk bagian yang sini nih tapi nggak dipotong di tengah jadi pasti bosnya mesti ganti bos standar 2 nya nanti kanan kiri gitu guys ya ini tinggal proses pembelahan untuk bagian rangka rangkanya kemana di semua udah didedel ini rangkanya udah terdedel tinggal bawa ke tukang powder coating ini bisa dibilang masih bagus banget sih mesinnya ya nggak 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 semangat membersihkan cair ini bisa dibilang masih bagus banget sih mesinnya ya nggak 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 parah gitu nggak ngeletek atau apa seolahnya dilihat kondisinya sih seger bagian 10 nya juga seger banget bagian apa namanya gear starter untuk CVT belum ntar di cek dulu nih untuk bagian slidding saya nggak tahu cuman wah ini mah bagus ini ini oh kampasnya belum lama ganti kayaknya nih baru ini rumah hauler kayaknya udah kemakan ntar paling ganti ya sewajarnya aja sih bukan bahan yang parah ya bukan bahan yang menyedihkan jadi bisa dibilang ya aman ini berbahan stroke up nih wadah 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 3 days later melanjutkan permioan yang warna hijau kemarin untuk mio hijau sudah selesai di powder coat dan sudah selesai di vapor blasting nah ini untuk yang di powder coating itu adalah rangka terus sok depan kemudian terus apa lagi ya inian apa tanky dan box CVT nah sudah selesai terus untuk yang di vapor blasting juga rangkaist kanan kiri sama head sudah terus sama dinamo starter nah ini lagi proses pembersihan bagian rat-ratnya biar nggak ada pasir-pasir lagi terus nanti ini untuk mesin nanti dirakit bagian bawah sampai blok seher kayaknya ya jadi mohon dicicil dulu nanti biar nggak kebutuh kepanjangan videonya saya potong atau saya jadiin part 1 untuk proses pembongkaran dan perakitan sampai mesin ya untuk rangka nanti ada lagi di part selanjutnya jadi untuk video ini mulai perakitan hanya untuk di mesin oke mari kita proses yoi ini barangnya yang mau dipasang guys jadi mau ngebuletin dulu mesin bawah sama apa ya mungkin head dicicil dulu kali ini dibeliin baru krekasnya terus keteng juga wajib ganti sama bloknya ini yang ceramik dari TWH dan Nokenase BRT seri T1 itu andelannya untuk 58 harian ya mari kita rakit guys oke guys oke guys melanjutkan jadi kemarin untuk bagian mesin udah bulet dan udah dipasang-pasangin sebagian baut-baut yang dari orangnya beli ini banyak pakai baut dari hang ya ini dari apa namanya bagian baut engine mounting sama as as rangka juga diganti pakai yang hang ini mur head juga nah ini mesti di ganjel ring lagi karena murnya ini hidratnya gak 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 dalem ya jadi mesti di ganjel ring 1 dari ring tembaga sama ring stand list 1 nah ini yang bakalan dipasang untuk permesinan sementara ini bagian dan cover mesin terus filter dan bagian pengereman belakang untuk CVT paling nanti aja karena kemungkinan gak banyak penggantian part hanya service-service aja soalnya kemarin pas dicek ini masih pada bagus ini pakai ganti seal aja kemungkinan rumah roller aja paling yang ganti masih pada bagus kampasnya juga masih bagus nih kampas gandanya udah dibuka ya tidak berlama-lama mari kita terusi lagi ini untuk velg belum dipasang yang punya dia ini pakai yang punya saya dulu soalnya bandanya dia belum dipasang jadi nanti aja yang penting fokus dulu ke mesin ke mesin udah beres bisa naik rangka baru bisa lanjut ke bagian naik kaki oh yuk guys ini untuk bagian mesin sudah hampir terpasang semua jadi ini untuk bagian kipas belum kepasang ya karena ini ketinggalan Jadi ini kipasnya dari ownernya Nanti dia mau dianterin Jadi saya belum bisa lanjut masang Karena harus menunggu kipasnya datang Nah ini untuk bagian Head dan karbu udah kepasang Semua dan jadi Cakep banget guys Ini perpaduan tutup klep Dan Apa namanya Mur C&C hang Block seher di vapor Dan ini juga nih Untuk nepel customnya juga cakep guys Terus untuk Pemanis buatan dari Kerum-keruman Terus baut hang juga Jadi tambah manis Nah untuk CVT belum dirakit Jadi hanya sebagian aja Karena Nanti aja nunggu Bagian rasnya juga Dipasang Tutupnya ini belum ada ya guys Tutupnya ketinggalan Ini kemarin Apa namanya Gak ikut kapor Jadi Menyusul Terus ini bagian Fofiller juga udah Kepasang semua Rapih Baut-baut juga udah Kabel Dinamo Kabel masa juga udah Oke Ini untuk Part 1 sampai sini aja Kalilah ya Biar gak kepanjangan videonya Nanti part selanjutnya Untuk bagian rangka Dan Ya kemungkinan pas Finish ini juga sekalian Di part 2 Kalau gak kesampean ya ada part 3 Kalau rame ya part 3 Ya udah Segitu aja lah video kali ini Kalau ada yang pengen tanyakan silakan Bisa Langsung di komen aja guys Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Pantaukan terus guys Untuk part selanjutnya Mio hijau Restomot Tapi gak ada hijau juga sih Warnanya gak hitam Membiasi kayak Mio hijau Oke Assalamualaikum Wabarakatuh Dadah